Fusil Reputation Model F1 dan F2 Fusil Reputation Model F1 dan F2 merupakan senjata api berjenis Pole Action Sniper Rifle di mana keduanya saling berhubungan. Secara estafet, kedua senapan ini menjadi senjata unggulan yang memiliki jam terbang yang sangat tinggi. Hal tersebut dibuktikan dalam kancah pelayanannya sebagai senjata standar yang digunakan oleh mayoritas penembak JITU Perancis. Tingkat keberhasilan produksinya juga dapat dilihat dari masa bergabungnya bersama layanan militer yang setia menggunakannya sejak tahun 1966 silam dan terbukti masih eksis sampai saat ini. Sedikit fakta mengenai sniper rifle buatan Perancis ini, meskipun reputasi dan kepopulerannya tidak sebanding dengan senjata sejenis yang lain, tetapi setidaknya kita harus tahu bahwa senjata yang tampil secara eksklusif dan memiliki desain yang sangat khas ini memiliki kualitas yang cukup baik jika disandingkan dengan senapan runduk lain yang lebih terkenal. Nah, untuk informasi lebih jelasnya, simak terus pembahasan ini hingga akhir. Sejarah awal pengembangan senapan runduk FR-1 dimulai pada tahun 1966 silam. Ia dirancang dan dikembangkan oleh pabrikan MAS atau Manufaktur de Armas Designed Antients atas permintaan langsung dari pihak militer yang menginginkan senapan runduk baru guna menggantikan senapan runduk MAS-36 terdahulu. Dengan menggunakan mekanisme pole action dari MAS-36 yang lebih diperkuat secara ekstensif untuk meningkatkan akurasi, terbukti ia berhasil dikembangkan dengan sangat baik dan sukses memenuhi permintaan layanan militer Perancis hingga tahun 1980. Pada tahun yang sama, Giat Industries juga telah memulai program pengembangan ulang F-1 untuk meningkatkan efisiensinya. Empat tahun setelahnya, tepatnya pada awal tahun 1984, Giat berhasil memproduksinya menjadi model F-2 yang sudah mendapatkan upgrade pada berbagai sektor. Jika dilihat dari mekanisme pengoperasiannya, FR-F-1 maupun F-2 memiliki cara kerja yang sama yakni pole action rifle, di mana bagian pole carrier dioperasikan secara manual dengan cara menggesernya ke belakang dengan menggunakan tuas kecil atau handle agar bagian belakang atau bridge laras terbuka. Selongsong peluru kosong yang sudah ditembakkan lalu akan terlempar keluar, dan peluru baru akan masuk ke dalam bridge, kemudian pole carrier ditutup kembali dengan cara menggeser ke depan secara manual. Seperti yang sudah kita katakan, senapan ini dirancang dengan menganut pakem mekanisme dari senapan MAS-36 terdahulu. Jiri-jirinya dapat dilihat dari penggunaan lak pengunci yang hampir sama. Ia juga sudah dibekali dengan saklar keamanan atau pelindung manual yang terletak di bagian belakang dari pelatuk. Dengan ukuran bobot yang hampir sama, yakni 5,3 kg untuk seri F-1 dan 5,1 kg untuk seri F-2, kedua senapan ini cenderung memiliki bobot yang relatif medium jika dibandingkan dengan sniper rifle yang lain. Kemudian untuk dimensinya sendiri, keduanya juga memiliki ukuran yang sama, yakni dengan panjang keseluruhan 1200 mm, sedangkan untuk barrelnya saja memiliki panjang 650 mm. Kemudian lanjut untuk penggunaan amunisi, pada seri F-1 menggunakan amunisi standar Perancis kaliber 7,5 x 54 mm, dan untuk seri F-2 lebih ditingkatkan untuk keberan universal dengan menggunakan amunisi kaliber 7,62 x 51 mm NATO. Sedangkan untuk sistem reload amunisi, keduanya dapat dimuat dalam magazin kotak berkapasitas 10 hutir peluru. Untuk kinerjanya sendiri, senapan ini mampu memuntahkan barrel hingga menembus kecepatan 852 meter per detik untuk seri F-1 dan sedikit menurun untuk seri F-2 di angka 820 meter per detik, tetapi dengan kelebihan daya hantam yang lebih besar. Dengan kecepatan muntahan barrelnya tersebut, keduanya mampu menyasar target dengan jarak tembak efektif yang relatif sama, yaitu berada di range 800 meter. Cara efektif tersebut tentu saja mampu diperoleh dengan menggunakan komponen receiver yang sangat presisi, ditambah dengan dukungan berbagai fitur unggulan lainnya, seperti komponen pelindung termal yang terbuat dari serat polimer untuk melindungi bagian barrel khusus pada seri F-2. Bahkan, barrelnya juga didesain mengambang di dalam tanpa menyentuh cover, sehingga mampu meredam ketaran tembakan pada barrel yang berlebihan, dan pada ujungnya juga sudah dilengkapi dengan muzzle brake dan flash hider untuk mendukung pengoperasiannya di malam hari agar tidak mudah diketahui posisinya oleh musuh. Ia juga menggunakan desain popor solid yang secara keseluruhan terbuat dari kayu belian yang kuat dan juga ringan. Selain itu, dilengkapi pula dengan pistol grip yang ergonomis untuk dapat dicengkram secara kuat. Dan untuk bagian pembidik, keduanya dilengkapi dengan alat bidik teleskopik 6x atau 8x pembesaran, yang paling umum menggunakan unit teleskop APX-L806 atau teleskop skrom G8. Senapan ini juga terkenal dengan keseimbangannya yang sangat baik, di mana keduanya sudah dilengkapi dengan bipod integral yang berada pada bagian depan dari receiver. Sehingga sangat memudahkan untuk membidik target dia maupun target bergerak dalam radius penglihatan yang jauh lebih luas. Selama karet panjangnya sampai sekarang, FRF-2 sudah setia melayani sniper militer Prancis. Bahkan beberapa negara lain seperti Mauritania dan Maroko diam-diam juga menggunakannya sebagai senjata andalan para penimbak jitunya. Tetapi menurut informasi yang beredar, pihak militer Prancis sendiri berencana untuk menghentikan penggunaan senapan ini. Isu tersebut terbukti di tahun 2018, karena pemerintah Prancis sudah mengeluarkan tender baru untuk mencari senapan runduk generasi terbaru sebagai pengganti dari senapan runduk FRF-2 mereka. Nah, itulah tadi sedikit ulasan mengenai sniper rifle FRF-1 dan FRF-2. Jika ada kritik dan saran, jangan sungkan-sungkan tulis di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Salam M2 Rifle